Lalu kita ke Amalia Susanti ya di kediamannya Megawati yaitu di Tengku Umar Jakarta. Amalia bagaimana keadaan di sana? Apakah ada agenda khusus? Ya Tommy, Susana di kediaman ketemu PDI Perjuangan sekaligus Capres nomor urut 1. Megawati Sukarno Putri di kediamannya di Tengku Umar Jakarta Pusat masih dipenuhi dengan setia dengan dukungan dari kader dan juga simpatisan dari PDI Perjuangan. Mereka terus menunggu dan mendukung Megawati Sukarno Putri di kediamannya ini. Dan hari ini kegiatan Megawati Sukarno Putri adalah memenuhi panggilan dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada siang hari tadi yaitu sekitar pukul 2 siang hingga pukul 4 sore tadi. Megawati sendiri datang didampingi oleh tim hukum dari PDI Perjuangan yaitu Duiria Latifah, Dayus Lumbun, serta Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. Megawati dan tim hukumnya datang untuk memenuhi panggilan dari Bawaslu terkait laporan dari tim sukses SBY Budiono ke Bawaslu yang menganggap Mega tetap berorasi politik pada masa tenang 7 Juli kemarin di kediamannya di Jalan Kebagusan Jakarta Selatan. Dan dalam wawancara eksklusif kami, Metro TV dengan Megawati Sukarno Putri beberapa saat yang lalu, Mega mengatakan bahwa kegiatan Mega pada masa tenang tersebut hanya berupa ramah tamah tanpa adanya maksud untuk berorasi politik. Mega sendiri menambahkan bahwa kedatangan Mega secara pribadi tanpa diwakili oleh tim sukses. Pada kedatangannya ke Bawaslu tadi merupakan upaya untuk pelaksanaan Mega terkait sebagai warga negara yang baik. Dan saat ini, Megawati Sukarno Putri bersama Cawapresnya Prabowo Subianto masih berada di dalam kediamannya Tengku Umar. Jakarta Pusat ini untuk melakukan berbagai macam rapat terkait kedatangan Megawati ke Bawaslu pada siang tadi. Selamat memirsa pasangan Capres-Cawapres Megawati Sukarno Putri Prabowo Subianto. Kamis siang ini memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Kasus ini dilaporkan oleh tim sukses pasangan SBY Budiyono. Dengan didampingi kader PDI perjuangan seperti Pramono Anung, Gayus Lumbun, dan Tremedia Panjaitan, calon presiden dengan nomor urut 1 Megawati Sukarno Putri Kamis siang memenuhi panggilan Bawaslu. Kedatangan Mega langsung disambut yel-yel oleh sekitar 30 pendukungnya yang sudah menunggu. Pemanggilan Mega ini untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang sebagaimana diadukan tim sukses SBY Budiyono. Dalam pemeriksaan selama satu setengah jam ini, Mega ditanya 18 pertanyaan terkait pidato politiknya yang dilangsir dari kediaman Mega di kawasan kebagusan Jakarta Selatan sehari sebelum pencontrengan. Mega mengaku secara sukarela memenuhi panggilan Bawaslu dan meminta calon yang lain juga melakukan hal yang sama jika memang dipanggil Bawaslu. Ya saya ingin saya sebagai contoh bahwa kalau dipanggil ya datang, jangan mengirim tim. Jadi mari kita saling menghormati institusi maupun mereka yang telah ditugasi, bukan keinginan mereka tetapi karena bagian daripada perundangan yang ada. Pasangan Mega Prabowo-Subianto datang terpisah setengah jam kemudian. Pemeriksaan ini untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan pasangan Mega Wati Prabowo. Jika dari pemeriksaan terungkap ada pelanggaran pidana, maka kasus ini akan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Tetapi jikanya bersifat administratif, maka kasus ini akan dilimpahkan ke KPU. Marisa Anita, Yopi Jaya, Nur Budi Haryanto, Metro TV. Marisa calon Presiden Mega Wati Soekarno Putri meminta agar berbagai laporan kecurangan dalam pilpres kemarin segera ditindaklanjuti. Dalam wawancara khusus dengan Metro TV, Mega menyatakan khawatir kecurangan-kecurangan yang ditemukan bisa mencidraik demokrasi Indonesia yang sedang berkembang. Ya makanya sebetulnya memang karena saya orang yang terus berjuang selama ini untuk penegakan demokrasi di Indonesia. Saya juga merupakan seorang saksi seperti apa kalau kita tidak bisa berdemokrasi. Karena kalau dengan demikian caranya, maka apapun juga ketika suatu masyarakat itu diupayakan untuk dibungkam, maka suatu saat malah justru kalau air penuh begitu, padahal sudah mau luber ya, tetap saja mau dicutup-tutup. Satu saat kan kita tahu, itu kan ada satu, seperti satu gas ya, yang meletup hal ini yang sebenarnya tidak saya inginkan. Tanpa maksud saya, kalau dalam wawancara ini saya sebagai provokator karena masih dalam penghitungan dan sebagainya, tidak. Tapi maksud saya supaya kenapa sih kita tidak betul-betul berupaya Indonesia ini bisa juga jadi satu langkah ke depan sebagai satu negara yang betul-betul dapat merasakan berdemokrasi itu seperti apa.